Intro Halo pemirsa, satu pekan telah berlalu Yau kuoleh ijau, yau taule wuman guan xin zui xin de chongguo xin wanda xehole Kembali saatnya kita menyimak informasi terbaru dan menarik seputar Tiongkok Dalam Tiongkok Nihao bersama saya Andy Chiu Washi Chiu Liefeng, we tajatai lai chongguo nihao Kita mulai dengan berita pertama Para utusan diplomatik asing dan perwakilan organisasi internasional Baru-baru ini melakukan kunjungan ke kantor pusat chongguo chongtie Atau China Railway Group CREC di Beijing Mereka menyatakan harapan untuk memiliki lebih banyak kerjasama Antara negara atau organisasi mereka dengan CREC Atas undangan Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lebih dari 100 orang termasuk utusan diplomatik dari 70 kedutaan besar di Tiongkok Dan perwakilan dari 7 organisasi internasional yang berbasis di negara tersebut Melakukan kunjungan ke CREC dan menghadiri sebuah forum pertemuan Pertemuan tersebut memperkenalkan proyek-proyek CREC Yang tercakup dalam prakarsa sabuk dan jalan Dan menguraikan tujuan masa depan perusahaan Sesuai dengan prinsip-prinsip pasar supremasi hukum CREC akan fokus pada perlindungan lingkungan dan peningkatan mata pencarian masyarakat Mempromosikan pembangunan infrastruktur hijau Dan melakukan lebih banyak pekerjaan dan pengadaan lokal Sehingga hasil kerjasama yang nyata dapat memberikan manfaat lebih baik bagi masyarakat dan orang-orang lokal perwakilan ini juga mendengarkan laporan tentang sejarah CREC dan diperlihatkan beberapa teknologi terbaru yang digunakan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, para duta besar yang hadir mengaku antusias dengan peluang kerjasama dengan CREC di masa depan. Layanan door-to-door atau pintu ke pintu di Tiongkok mengalami lonjakan permintaan yang cukup signifikan. Mulai dari jasa manikur hingga koki pribadi menjadi salah satu jasa yang paling dicari. Pasalnya semakin banyak orang yang mencari cara untuk merampingkan biaya dan waktu hidup mereka. Salah satu orang yang merasakan manfaat dari meningkatnya permintaan layanan pintu ke pintu adalah Ren Kuofeng. Ia adalah seorang koki yang biasa dipanggil ke rumah dengan membawa semua bahan yang dibutuhkan untuk menyiapkan makanan lezat sesuai permintaan klien. Ren mengatakan bahwa jamuan bisnis dan pertemuan keluarga adalah salah satu cara yang paling populer bagi orang-orang untuk menggunakan jasanya. Pasar layanan dari pintu ke pintu yang berkembang pesat juga memberikan perubahan pada sektor kecantikan dengan banyaknya salon kecantikan yang meluncurkan layanan online. Seorang penduduk di Beijing mengaku memiliki gaya hidup yang sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk melakukan manikur di salon kuku tradisional. Dia sekarang menggunakan layanan manikur dari pintu ke pintu sebulan sekali. Tren layanan dari pintu ke pintu ini telah melanda berbagai sektor termasuk pengantaran makanan, layanan rumah tangga, perawatan lansia, dan hewan peliharaan. Menurut penyedia informasi perusahaan Tien Yen Cha, perusahaan baru yang terdaftar menyediakan layanan ini telah tumbuh dua digit selama lima tahun terakhir. Ekspansi yang cepat dari gancah e-sport di Tiongkok telah meningkatkan permintaan akan tenaga profesional yang berspesialisasi dalam mendistribusikan dan mengelola acara-acara gaming di negara tersebut. Mereka yang disebut Tien Zi Jingji Yun Ying Shi, Staff Operasional E-Sport, sebuah profesi yang secara resmi diakui oleh Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial Tiongkok pada tahun 2019, telah membantu dalam berbagai hal, mulai dari pengoperasian Liga e-sport hingga manajemen klub dan pertandingan. Karena industri e-sport telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa selama beberapa tahun terakhir, permintaan untuk spesialis di bidang ini juga meningkat pesat. Menariknya untuk menjadi operator game profesional, minat lebih penting ke pertimbang gelar. Salah satu rekan Shui misalnya mengambil jurusan keuangan di perguruan tinggi, bidang yang tidak berhubungan langsung dengan e-sport. Tahun ini, tim Shui ditugaskan untuk merekomendasikan kandidat tim e-sport nasional Tiongkok di ASEAN Games ke-19 yang akan diadakan di Hangzhou, ibu kota Provinsi Ceciang, Tiongkok Timur, yang digelar pada tanggal 23 September hingga 8 Oktober 2023 mendatang. Dengan game kompetitif yang akan memulai debutnya sebagai cabang olahraga medali resmi di ASEAN Games itu, Shui berharap permintaan untuk operator game akan semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. Sebuah laporan terbaru dari Akademi Ilmu Personal Liationgkok mengindikasikan bahwa industri e-sport saat ini kekurangan 1,5 juta tenaga profesional yang memenuhi syarat untuk posisi menengah dan hulu. Penjualan ikan koi yang bahasa mandarinya Chin Liyu, ikan hias yang populer di Tiongkok berkembang pesat dengan permintaan sangat tinggi tahun ini khususnya untuk jenis yang lebih mahal. Koi yang merupakan anggota keluarga ikan mas sering diberikan sebagai hadiah saat hari raya karena melambangkan keberuntungan dan kemakmuran. Harga ikan tergantung pada pewarnaan dan corak dengan detail yang lebih cerah dan rumit akan mendapatkan harga yang lebih tinggi. Di Provinsi Kuangtong, Tiongkok Selatan yang merupakan basis produksi ikan koi utama di negara ini para peternak koi tengah sibuk memilih ikan untuk para pelanggan yang jauh dan dekat. Pasalnya ikan koi yang lebih mahal juga menjadi yang terlaris tahun ini. Seorang pedagang ikan mengatakan bahwa harga pembelian ikan koi lebih tinggi tahun ini karena permintaan meningkat. Dan di balik lonjakan permintaan tersebut terdapat peningkatan antusiasme konsumen terhadap ikan yang memanjakan mata itu. Terima kasih telah menonton! Penjualan es krim dan es loli di seluruh Tiongkok terus melonjak akhir-akhir ini. Pasalnya sebagian besar wilayah negara ini sedang dilanda cuaca terik musim panas yang memecahkan rekor suhu tertinggi dalam beberapa hari terakhir. Di kota Chongshan, Provinsi Kuangtong, Tiongkok Selatan toko-toko makanan penutup beku mengalami lonjakan penjualan karena masyarakat mencoba untuk mengalahkan cuaca panas dengan suguhan musim panas yang sejuk. Para pelanggan di salah satu toko grosir mengatakan bahwa keinginan mereka akan es krim telah meningkat seiring dengan panas yang menyengat. Menurut Xiaoqin Hua, pemilik toko es krim, dibandingkan dengan es krim premium yang harganya mahal, es krim yang lebih terjangkau merupakan pendorong utama penjualan di musim panas tahun ini. Hal yang sama juga dialami platform pengiriman makanan yang melaporkan lonjakan pesanan untuk produk-produk es krim dengan harga terjangkau. Tidak terasa sudah sampai di penghujung acara Tiongkok Ni Hao Kita kali ini. Semoga apa yang kami sajikan hari ini bisa menambah wawasan dan memberikan hiburan bagi Anda semua. Pekan depan kami akan kembali dengan ragam berita dan info menarik seputar Tiongkok. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chiu, washi Chiu Liefong, cu tajah, jen kang, ping an. Semoga Anda sehat dan sejahtera selalu. Sampai jumpa. Terima kasih atas 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 Terima kasih.